Nah, kali ini kita kedatangan mobil yang sangat luar biasa yaitu BMW X3 tahun 2014 Keluhannya seperti biasa ya, AC itu selalu panas dingin, meriang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Mr. Kucol bersama Dika Auto Care Kali ini menyapa panjenengan semua, menyapa anda-anda semua Dengan bengkel spesialis AC mobil yang berada di Tangerang Nah, kali ini kita kedatangan mobil yang sangat luar biasa yaitu BMW X3 tahun 2014 Keluhannya seperti biasa ya, AC itu selalu panas dingin, meriang Nah, meriang ini kenapa kemarin sempat curhat ke bengkel resminya BMW Tapi budgetnya luar biasa Akhirnya ke kita, kita kasih dengan budget yang terjangkau Tapi dengan kualitas yang nomor wahid, nomor satu Seperti-ti-ti prosesnya, yuk kita sepil mobilnya Ikutin saya ya Oke, nah sekarang kita sudah berada di depan mobilnya BMW X3 tahun 2014 Nah, kita sepil mobilnya ya Nih, mobilnya seperti ini Kondisinya Nah, keluhannya dia panas dingin Setelah check and recheck Ternyata terjadi problem di kompresornya Dan terjadi kotor dalam evaporatornya Nah, pekerjaannya nanti akan dilakukan Pembongkaran dashboardnya Akan dibersihkan evaporatornya Dan akan diganti kompresornya Dan dilakukan penggantian kondensornya Nah, seperti apa prosesnya? Jangan kemana-mana Tetap pantau terus prosesnya Nanti kita kasih informasi yang up to date untuk Anda semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, teman-teman semuanya Sahabat di Kaltoker di Mahapur Berada BMW sekarang Pekerjaan sudah selesai Kurang lebih waktunya ada 3 hari Yang semula akan kita over goal total Mulai dari evaporator, kompresor, kondensor, dan flash instalasi Tapi terjadi kendala Yaitu di kesedihan partnya ternyata agak susah Dan akhirnya kita lakukan pemetahan Mana yang masih layak pakai Akhirnya kita pakai kembali Dan kita upayakan kompresor utamanya Akhirnya dilakukan penggantian Nah, seperti kemarin sudah ditonton videonya ya Nanti akan kita sepil Hasilnya seperti itu Yang dikerjakan itu Dan sekarang kita sepil Seberapa derajat sih dinginnya Setelah dilakukan penggantian kompresor Yuk, ikutin saya Kita sudah berada di kabin mobil BMW X3 tahun 2014 Yang sudah kita selesai perbaiki Nah, suhunya ternyata mencapai di angka 6 atau 5 derajat Nah, terus Di Dika Auto Care itu Tidak hanya menerima mobil-mobil biasa Atau mobil premium Atau mobil yang kelasnya LCGC Atau sekelasnya ya Kita hampir semua mobil bisa kita perbaiki Kita juga di Dika Auto Care Melayani juga pemasangan unit baru Baik itu truck Ataupun alat berat, eskavator Ataupun loader Atau boomer dan lain-lain Intinya Dika Auto Care Bisa melayani semua Perbaikan dan instalasi pasang AC baru Apapun itu Dan bantu Like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya